Kisah 3 Orang Yang Tertutup Batu Dalam Goa Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian Suatu saat mereka terpaksa mereka mampir bermalam di suatu goa kemudian mereka pun memasukinya Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung lalu menutup goa itu dan mereka di dalamnya Mereka berkata bahwasannya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut Kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amalan baik mereka Salah seorang dari mereka berkata Ya Allah aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia dan aku tidak pernah Memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budakku, hartaku kemudian pada suatu hari Aku mencari kayu di tempat yang jauh, ketika aku pulang ternyata mereka berdua telah terlelap tidur Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas Aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluarga ataupun budakku Seterusnya aku menunggu hingga mereka bangun dan ternyata mereka barulah bangun ketika subuh Dan gelas minuman itu masih terus di tanganku Selanjutnya setelah keduanya bangun lalu mereka meminum minuman tersebut Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajahmu Maka lepaskanlah Kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit Namun mereka masih belum dapat keluar dari goa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Lantas orang yang lain pun berdoa Ya Allah, dahulu ada puteri pamanku yang aku sangat menyukainya Aku pun sangat menginginkannya Namun ia menolak cintaku Hingga berlalu beberapa tahun Ia mendatangiku Karena sedang butuh uang Aku pun memberinya 120 dinar Namun pemberian itu dengan syarat Ia mau tidur denganku Alias berzina Ia pun mau Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya Keluarlah dari lisannya Tidak halal bagimu membuka cincin Dan kecuali dengan cara yang benar Maksudnya barulah halal dengan nikah Bukan zina Aku pun Langsung tercengang kaget dan pergi meninggalkannya Padahal dialah yang paling kucintai Aku pun meninggalkan emas, dinar Yang telah kuberikan untuknya Ya Allah Jikalau aku mengerjakan Sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajahmu Maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi Dari batu besar yang menutupi kami ini Batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi Namun mereka masih belum dapat keluar dari goa Nabi SAW bersabda Lantas orang ketiga berdoa Ya Allah Aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai Lantas aku memberikan gaji pada mereka Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri Malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta melimpah Suatu saat ia pun mendatangiku Ia pun berkata padaku Wahai hamba Allah Bagaimana dengan upahku yang dulu Aku pun berkata padanya Bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dahulu Yang telah dikembangkan Yaitu ada Unta, sapi, kambing dan budak Ia pun berkata Wahai hamba Allah Janganlah engkau bercanda Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padamu Aku lantas mengambil semua harta tersebut Dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikitpun Ya Allah Jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajahmu Maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami Hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini Lantas goa yang tertutup sebelumnya pun terbuka Mereka keluar dan berjalan Mutafakun alai Hadis riwayat buhori dan muslim Kisah tiga orang yang tertutup batu dalam goa Kisah menarik yang mengenai tiga orang di masa sebelum Islam yang pernah tertutup dalam goa Gara-gara ada batu besar yang jatuh menutupi goa tersebut Berikut kisahnya Dari Abu Abdirrohman Yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khotob Rodiyallahu Anhumah Katanya Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Ada tiga orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian Suatu saat mereka terpaksa mereka mampir bermalam di suatu goa Kemudian mereka pun memasukinya Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung Lalu menutup goa itu dan mereka di dalamnya Mereka berkata bahwasannya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut Kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amalan baik mereka Salah seorang dari mereka berkata Ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia Dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari Kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budakku, hartaku Kemudian pada suatu hari Aku mencari kayu di tempat yang jauh Ketika aku pulang ternyata mereka berdua telah terlelap tidur Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas Aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluarga ataupun budakku Seterusnya aku menunggu hingga mereka bangun dan ternyata mereka barulah bangun ketika subuh Dan gelas minuman itu masih terus di tanganku Selanjutnya setelah keduanya bangun lalu mereka meminum minuman tersebut Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajahmu Maka lepaskanlah Kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit Namun mereka masih belum dapat keluar dari goa Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda Lantas orang yang lain pun berdoa Ya Allah, dahulu ada puteri pamanku yang aku sangat menyukainya Aku pun sangat menginginkannya Namun ia menolak cintaku Hingga berlalu beberapa tahun Ia mendatangiku Karena sedang butuh uang Aku pun memberinya 120 dinar Namun pemberian itu dengan syarat Ia mau tidur denganku Alias berzina Ia pun mau Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya Keluarlah dari lisannya Tidak halal bagimu membuka cincin Kecuali dengan cara yang benar Maksudnya barulah halal dengan nikah Bukan zina Aku pun Langsung tercengang kaget Dan pergi meninggalkannya Padahal dialah yang paling kucintai Aku pun meninggalkan emas Dinar Yang telah kuberikan untuknya Ya Allah Jikalau aku mengerjakan Sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajahmu Maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi Dari batu besar yang menutupi kami ini Batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi Namun mereka masih belum dapat keluar dari goa Nabi SAW bersabda Lantas orang ketiga berdoa Ya Allah Aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai Lantas aku memberikan gaji pada mereka Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri Malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta melimpah Suatu saat ia pun mendatangiku Ia pun berkata padaku Wahai hamba Allah Bagaimana dengan upahku yang dulu Aku pun berkata padanya Bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dahulu Yang telah dikembangkan Yaitu ada Unta Sapi Kambing dan budak Ia pun berkata Wahai hamba Allah Janganlah engkau bercanda Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya Aku lantas mengambil semua harta tersebut Dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikitpun Ya Allah Jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajahmu Maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami Hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini Lantas goa yang tertutup sebelumnya pun terbuka Mereka keluar dan berjalan Mutafakun alai Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Terima kasih telah menonton